Drama siris Indonesia terbaru 2023 tidak kalah seru seperti tayangan tahun lalu. Apalagi, ada jajaran siris Indonesia yang rilis awal tahun berhasil menyita perhatian penonton lewat alur cerita menarik dari genre komedi hingga romansa. Penggemar drama siris Indonesia wajib tahu, apa saja daftar tayangan terbaru rilis awal tahun 2023. Apalagi, ada jajaran bintang ternama yang akan main dalam drama siris Indonesia terbaru 2023. Buat penggemar drama siris Tanah Air yang menghibur, genre komedi bisa jadi pilihan. Sedangkan, untuk drama siris Indonesia genre romantik dari tahun ke tahun juga masih jadi primadona. Lalu apa saja rekomendasi drama siris Indonesia terbaru 2023? Di video ini akan kita bahas sampai tuntas. Di bulan suci ini Di bulan suci ini, merupakan video original siris yang segera tayang pada 22 Maret tahun 2023. Serial yang disutradarai oleh Dina Jasanti ini dibintangi oleh Titi Kamal, Dendis Adhiswara, Rebecca Kloper, Ferdi Solaiman, dan masih banyak lagi. Di bulan suci ini, akan hadir menemani penonton selama bulan Ramadan tahun 2023 ini. Di bulan suci ini, berkisah tentang keluarga Jawa dan Tiongwah dalam satu mobil melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke Banyuwangi. Si embok dari keluarga Jawa memiliki amanat untuk diantarkan mudik ke Banyuwangi sebelum ia meninggal. Lantas, sang keluarga menjalankan amanatnya tersebut dengan membawa jenazah si embok di bungkus rapat untuk mudik. Keluarga Tiongwah yang satu mobil dengan mereka lantas curiga dengan bawaan bungkusan tersebut. Demi menutupinya mereka mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah patung. Akankah mereka dapat tiba ke Banyuwangi? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan video original siris di bulan suci ini yang segera tayang pada 22 Maret tahun 2023. Surga Belok Kanan Surga Belok Kanan merupakan sinetron Indonesia yang akan tayang di SCTV. Sinetron ini rencananya bakal tayang eksklusif di video.com 24 Maret 2023 mendatang, ketika memasuki awal Ramadan nanti. Sinetron garapan screenplay film ini disutradarai oleh Angling Sagaran dan akan mendapuk Abidzar Al-Ghivari sebagai pemeran utama. Tidak hanya itu, sinetron ini juga akan diperankan oleh aktor dan aktris lainnya seperti Yasmin Naper, Muhammad Riza Irshadilah, dan Bobby Samuel. Sinetron bertema komedi religi ini menceritakan kisah narapidana yang kabur dari sel tahanan. Ia bersama kedua teman narapidananya memutuskan pergi dari penjara karena merasa tidak bersalah. Mereka kemudian menyamar sebagai seorang santri di sebuah pesantren dan belajar agama. Sampai akhirnya, mereka menemukan hidayah dan cinta ketika berada di pesantren tersebut. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya, dan bagaimana upaya mereka hingga mendapatkan hidayah dan cinta tersebut? Saksikan sinetron Surga Belok Kanan, 24 Maret 2023 mendatang hanya di video.com Sejadah Panjang Video original siri Sejadah Panjang, sujud dalam doa diproduksi oleh 62 kreatif dan disutradarai oleh Sondang Pratama. Adapun para tokoh karakter di dalamnya nanti akan diperankan oleh Katnini, Donny Alamsyah, Arbani Yasis, Davina Karamoy, hingga MC Dani. Kisah Sejadah Panjang sujud dalam doa mengisahkan tentang babak baru keluarga Aida. Dirinya sedang membuka lembaran baru setelah perselingkuhannya dengan Andika. Keluarga memaafkan Andika dan menerima Aisyah. Di sisi lain, ada tokoh Arya yang sedang menghadapi masalah serupa. Arya terjebak dalam rasa nyaman bersama Renata, di saat hubungannya dengan nalat rasa kian hambar. Belum selesai perkara, kemudian ada dua lelaki Bram dan Tio yang tiba-tiba datang membawa masalah baru. Film Sejadah Panjang sujud dalam doa ini akan segera tayang pada tanggal 25 Maret 2023 di streaming platformvideo.com. Mungkin suatu hari nanti Mungkin suatu hari nanti menceritakan kisah seorang gadis bernama Rhea yang diperankan oleh Tisa Biani yang merasakan jatuh cinta. Rhea adalah adik dari sahabat Satria yang diperankan oleh Zikri Daulai, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Rhea kemudian jatuh cinta kepada Satria, dan untuk pertama kalinya ia berusaha untuk mengungkapkan perasaannya itu. Namun, Satria menolaknya dengan alasan ia masih memiliki trauma akan masa lalunya dengan keluarga yang tidak harmonis. Rhea pun tetap berusaha meyakinkan Satria yang belum mampu menerima cintanya itu dan membuat kisah cinta mereka merumit. Ditambah, mereka juga akan terpisah oleh jarak dan waktu yang membuat keduanya sulit bertemu. Di sisi lain, satu persatu masa lalu Satria semakin terkuak yang juga menjadi ujian percintaan mereka. Lantas, bagaimana perjuangan mereka mempertahankan cinta? Film mungkin suatu hari nanti sudah tayang di platform video.com pada tanggal 18 Maret 2023 kemarin, dan sudah memasuki episode kedua. Katarsis Siris Katarsis merupakan serial film yang diproduksi oleh screenplay film yang telah tayang perdana pada 16 Februari 2023. Katarsis merupakan serial film yang diadaptasi dari novel populer Indonesia dengan judul sama karya Anastasia Emilia. Siris Katarsis memiliki genre dark comedy thriller yang dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Tanah Air. Mulai dari Pevita Pers Prisiana Susien, Selamet Raharjo, Sigi Wimala, hingga Bron Palarai. Bahkan menurut Pevita Pers, siris Katarsis merupakan film pertama baginya yang cukup unik dan jarang ditemukan. Katarsis menceritakan kisah kehidupan Tara yang diperankan oleh Pevita Pers, seorang wanita muda yang menjadi satu-satunya saksi pembanuhan sadis di rumah kedua orang tua angkatnya. Diduga sang pelaku merupakan pembanuh berantai yang telah lama menjadi buronan selama hampir 20 tahun. Tara meminta bantuan Alfons, seorang psikiater untuk melepaskan rasa trauma dalam dirinya. Di sisi lain, Tara dibantu oleh seorang polisi yang berusaha menemukan sang pembanuh. Namun, teka-teki pembanuhan ini semakin seru ketika muncul seorang pelaku yang tertarik dengan Tara. Film Katarsis ini sudah tayang di platform video.com pada tanggal 16 Februari 2023 dan sudah memasuki episode ke-7. Nah itulah beberapa daftar film web seris Indonesia yang akan tayang di bulan Maret 2023 yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.